Pemirsa sejak akhir-akhir ini, kasus COVID-19 mulai menunjukkan angka penurunan. Hal itu memberikan dampak yang baik bagi berbagai sektor, terutama pada sektor kesehatan. Salah satunya minat donor darah yang saat ini mulai naik kembali, khususnya di kota Tanjung Pinang dan Bintan. Sebagaimana yang diketahui saat kasus COVID-19 mulai mengalami peningkatan sejak bulan Maret lalu, ternyata memberikan dampak negatif bagi semua sektor, terutama pada sektor kesehatan. Seperti berkurangnya minat pendonor darah, hal ini kemudian berdampak pada kurangnya stok kantong darah yang tersedia untuk pasien yang membutuhkan darah. Pihak UPTDPMI Tanjung Pinang pun sempat kesulitan memenuhi kebutuhan kantong darah yang cenderung tinggi di Pulau Bintan. Apalagi UPTDPMI Tanjung Pinang merupakan penyuplai kantong darah untuk 5 rumah sakit di Pulau Bintan. Namun masa sulit tersebut akhirnya berlalu dan saat ini stok kantong darah di UPTDPMI Tanjung Pinang dalam jumlah yang cukup, yaitu sekitar 82 kantong darah. Peningkatan ini dibarengi dengan meningkatnya minat warga dalam mendonorkan darahnya, baik melalui pribadi maupun komunitas. Ya, kami sangat senang sekali ya khusus yang berpengke karena kebutuhan-kebutuhan darah bisa dipenuhi untuk masyarakat perataan yang pinang. Dan beberapa komunitas ya, ini sangat baik sekali. Nah, di samping komunitas yang ada juga dari angkatan-angkatan juga seperti angkatan darah, angkatan darah, mereka juga aktif juga di dalam kegiatan seperti ini. Mereka memang selalu rutinitas juga mengadakan seperti ini. Sejauh ada secara pribadi juga, yang ingin mendonorkan darahnya, dipersilakan saja ke gedung ini supaya darah dapat terpenuhi untuk masyarakat kota Tanjung Pinang. Sejauh ini dokter, bagaimana kondisi stok darah kita? Saat ini stok darah kita ya cukup lumayan ya, masih ada, masih bisa lah untuk kebutuhan masyarakat kota Tanjung Pinang. Berdasarkan laporan PMI Tanjung Pinang per tanggal 26 November, stok darah golongan A tersedia 7 kantong darah, darah golongan B tersedia 25 kantong, dan 2 kantong darah B jenis PRC atau plasma. Darah golongan O tersedia 38 kantong, kemudian darah golongan AB tersedia 9 kantong darah. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.